Oke teman-teman selanjutnya setelah kita membahas tadi teori tentang asal-muasal kehidupan selanjutnya bagaimana manusia itu mulai dikatakan ada menurut ilmu pengetahuan ini sekali lagi kita membahasnya menurut ilmu pengetahuan belum kita merujuk kepada bagaimana agama mengkaji hal ini mohon maaf sedentar selainnya nah sebagaimana kita ketahui bahwa teori yang membahas tentang pusat-pusat manusia itu berkaitannya dengan teori evolusinya melalui teori ini kita akan membahas manusia dan evolusinya yang pertama dalam materi ini kita akan membahas selintas tentang teori-teori evolusi kemudian pandangan agama terhadap evolusi dan bagaimana evolusi manusia itu sendiri tentu Anda sudah banyak tahu pemahaman Anda sudah banyak tentang apa itu evolusi ada evolusi umum secara umum secara umum evolusi itu perkembangan berangsur-angsur tanpa adanya paksaan pada benda atau mahluk hidup ada juga evolusi menurut ilmu biologi yaitu perubahan secara bertahap dalam waktu yang lama tanpa paksaan akibat seleksi alam pada pariasi gen dalam satu individu atau spesies kemudian menurut Franz Dohler dikatakan ada evolusi mutlak evolusi itu dapat berjalan secara horizontal dan vertikal contoh yang horizontal tumbuhan kemudian berevolusi menjadi tumbuhan kalau yang vertikal contohnya seperti benda mati berevolusi menjadi tumbuhan kemudian ada hewan juga ada manusia jadi ini evolusi yang drastis ekstrim ada juga evolusi yang terbatas yaitu evolusi hanya berjalan ke arah horizontal saja bukan hanya berlangsung antar spesies jadi sekema teori evolusi mutlakan terbatas pertama benda mati kemudian muncul tumbuhan kemudian muncul hewan kalau yang hewan muncul hewan lagi kalau yang horizontal itu muncul manusia diantara teori evolusi yang penting yang beredar saat ini yang pertama yang dikemukakan oleh Baptiste Lamarck yaitu bahwa makhluk hidup itu beradaptasi dengan lingkungannya seperti iklim, suhu, tinggi rendahnya tanah dengan memanfaatkan dan mengembangkan organ tubuhnya jadi ini telah kaitannya dengan iklim dan suhu kemudian organ tubuh yang tidak dimanfaatkan perlahan-perlahan akan berhenti perkembangannya jadi kalau organ itu tidak bisa beradaptasi maka perkembangannya akan terhenti ini makhluk lama dan sifat-sifat tersebut diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya seperti jerapa ya jerapa itu katanya asalnya itu lehernya pendek kemudian beradaptasi karena iklim bagaimana dia mencari makan, suhu akhirnya lehernya panjang-panjang-panjang sampai saat ini kemudian setelah memanjang itu lehernya diwariskan ke generasi-generasi berikutnya ini seperti teori Lamar dan mungkin teori evolusi ini kaitannya dengan sosok seorang ini yang bernama Charles Darwin beliau ini dikenal dengan bukunya yang pertama yaitu on the origin of the species by means of natural selection yang membahas di buku ini tentang tiga pemikiran dan dua deduksi dua deduksinya pertama pada makhluk hidup ada perjuangan untuk mempertahankan eksistensinya yaitu dengan cara beradaptasi jadi manusia makhluk hidup itu ada karena dia mampu beradaptasi dan dalam perjuangan yang paling ulut beradaptasi mereka yang lestari jadi mereka yang mampu beradaptasi maka dialah yang akan lestari dialah yang akan ada yaitu deduksi daripada Darwin dan yang ketiga tiga pemikirannya diantaranya satu tidak ada dua individu yang persis sama jadi setiap individu ya menurut kita kan takdirinya Allah dalam kemurannya Allah itu tidak persis sama itu ada yang berbeda semua makhluk hidup mampu berkembang biar ya gitu ya mampu menciptakan generasi-generasinya kemudian pertambahan populasi makhluk hidup tidak berlangsung secara tenus melainkan dibatasi oleh bahan makanan dan uang jadi makhluk hidup itu bisa berkembang biar gitu ya itu karena ya ada makanan untuk pertumbuhannya juga ada tempatnya kalau makanannya tidak ada kemudian tempat atau ruangnya tidak ada ya itu tidak akan menjadi populasi nah dalam bukunya yang kedua nah ini buku yang sempat menggegerkan dunia ilmu punetakuan itu itu tradition of man ya yang mana dalam buku ini pemikirannya Darwin ini menyatakan bahwa manusia gitu ya yang berasal dari kera mengalami struggle of life sehingga mereka berkembang menjadi manusia ya seperti di ilustrasi gambar itu sering anda kita sering anda melihatnya ya kemudian ada juga teori Hugo de Vries gitu ya evolusi ini ada juga teori Fischer nah ini banyak senang ya nah dari berbagai faktor yang mendorong terjadinya evolusi ya pertama gitu ya pewarisan sifat gitu ya ada pewarisan sifat dari generasi selanjutnya dari generasi berikutnya ya kemudian ada seleksi alam gitu ya natural selection gitu ya kemudian ada kemampuan adapt adaptasi jadi yang bisa beradaptasi yang akan bereksistensi yang kuat adaptasinya akan terus lestari gitu ya gitu ya kalau menurut agama gitu ya tentu gitu ya menurut keyakinan kita juga bahwa semua makhluk itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya dan agama tentu menolak teori Darwin gitu ya karena kita kan percaya bahwa manusia pertama itu manusia yang sempurna itu kan Nabi Adam alaih salam ya kalau teori penciptaan ya Allah yang menciptakan manusia kalau menurut sain semua kehidupan yang ada di bumi terjadi melalui proses evolusi kemudian menurut teori agama teori tentang penciptaan manusia itu tidak mengalami yang namanya evolusi karena manusia itu sudah diciptakan seperti apa adanya kalau menurut sain manusia itu adalah bagian kecil daripada makhluk yang ada di bumi kalau maka dari berbagai dasar pijatan tersebut menurut agama dalam teori penciptaan kesimpulannya maka tidak ada bukti manusia itu berevolusi karena sudah diciptakan sebagaimana adanya nah kalau menurut teori sain ada bukti bahwa manusia itu berevolusi sebagaimana yang digambarkan oleh darwin ini bukti-bukti darwin ini juga ada lucy de homini ada yujun de beis yang menemukan hasil tengkorak di bagawan solo yang dinamakan pitekantropus erectus ada frans widen ridge yang menemukan sinantropus pekinensis ini di peking cina ada solo yang di solo itu dinamakan homo sapien ada homo habilis menurut teori penciptaan atau teori agama penemuan-penemuan yang merupakan dasar teori dari darwin itu menurut penelitian blog yang saya terhadap teori agama bahwa posi-posi tersebut itu masa hidupnya tidak sesuai dengan masa hidup manusia kera dan manusia hasil penelitian homo erectus itu masih hidup sampai 27.000 sampai 53.000 sedangkan manusia jawa kurba itu masih hidup sekitar 30.000 mana mungkin nenek moyang hidup dengan anak moyangnya mana mungkin manusia jawa kurba hidup semasa dengan homo sapien maka tidak benar homo sapien itu dikatakan nenek moyang manusia evolusi makhluk hidup adalah berubahnya perilaku atau bentuk tubuh yang menyesuaikan dengan kondisi alam agar bisa bertahidup bukan berubah menjadi jenis makhluk hidup menurut teori penciptaan itu yang namanya evolusi itu bukan berubah jenis tapi adalah berubahnya perilaku gitu ya menyesuaikan kondisi alam seperti evolusi manusia contoh evolusi manusia warga Tibet mempunyai kemampuan untuk hidup di tempat yang tinggi dengan oksigen yang rendah karena mengalami perubahan genetik cepat yang pernah diamat manusia maka para ahli biologi evolusioner mengatakan hasil penerbuka yang membandingkan genom dari 50 orang Tibet dan populuhan menunjukkan bahwa orang Tibet cepat mengembangkan kemampuan unik untuk bertahan hidup pada ketinggian di atas 13 sebu kaki ini evolusi yang terjadi pada manusia kemampuan untuk beradaptasi dan penelitian mengatakan bahwa orang Tibet berevolusi untuk beradaptasi dengan ketinggian yang sangat menakjubkan setelah memisahkan diri dari Han sekitar 2750 tahun yang lalu itu mengenai tentang evolusi manusia dan pandangan agama selamat menikmati